KAMU BAIK-BAIK SAJA Saat berada di atap pavilion harta berharga, Wilbert melihat kediaman Ye sekilas, kemudian dia menjadikan kedua tangannya sebagai bantal dan memejamkan matanya. Tanpa terasa langit pun mulai terang. Saat matahari terbit, keadaan pavilion harta berharga sangatlah ramai, tapi Wilbert pergi dari keramaian itu dan mulai melatih dirinya di ruang rahasia. Hazel pergi berburu binatang gaib di belakang gunung, mungkin dia tidak akan kembali dalam waktu dekat. Seharusnya petinggi kediaman Ye tahu kalau aku sudah kembali ke kota Tianyun dan sedang berada di pavilion harta berharga. Aku rasa mereka akan membuat keributan, tapi Wilbert sedikit mengangkat bibirnya dan tersenyum dengan aneh. Kemudian dia memejamkan mata untuk mengatur nafasnya, lalu dia menggerakkan kitab seribu cahaya dan memahami kekuatan yang ada di dalam sana. Saat selang hari tiba-tiba ada sekelompok orang yang tiba-tiba muncul di pavilion harta berharga, mereka berjumlah sekitar 7 atau 8 orang yang mengenakan baju putih dan dasi merah, lalu di bagian pinggang mereka juga ada pisau tingkat misterius kelas bawah yang terlihat sangat kuat. Jika dilihat dari kekuatan orang-orang ini, kekuatan paling rendah dari mereka adalah tingkat pengecoran nadi ketiga. Pemimpin orang itu memiliki kekuatan di tingkat pengecoran nadi ketujuh. Saat orang-orang ini muncul, pejalan kaki di pavilion harta berharga berjalan dengan hati-hati, mereka semua merasa takut dan tidak berani melihat ke sana. Saat beberapa orang ini masuk ke aula pavilion harta berharga, keadaan pavilion yang awalnya sangat ramai tiba-tiba berubah menjadi hening, bahkan suara deru nafas mereka pun tidak terdengar. Lalu ada orang yang berbisik dengan suara kecil di keheningannya ini, kenapa orang pemerintahan tiba-tiba datang kemari. Pemerintah Prefektur Tianyun adalah kekuatan yang relatif netral yang bertugas berpatroli, mengatur ketertiban, menangkap orang, dan menghukum kejahatan. Bisa dibilang istana pemerintahan Prefektur Tianyun adalah tempat paling aman. Istana pemerintahan adalah nongan di bawah kerajaan Nanyang, kedudukan pemerintahan ini setara dengan gubernur. Keduanya tidak saling membatasi, tapi dalam beberapa keadaan gubernur tidak bisa melanggar niat pemerintahan dan pemerintahan berhak menghukum kesalahan gubernur. Jadi bagi semua warga Prefektur Tianyun, pemerintahan adalah lembaga yang begitu mengerikan. Yandi berdeham sambil melihat orang-orang ini, lalu dia melambaikan tangan pada orang yang ada di tengah aula pavilion, berkata, tidak apa-apa, kalian lanjutlah. Setelah itu dia berjalan ke hadapan pemimpin orang itu, lalu dia memberikan hormat dan berkata, ada urusan apa wakil komandan Liu kemari. Jacob Liu adalah wakil komandan istana pemerintahan Prefektur Tianyun, dia memiliki kekuatan di tingkat pengecoran ketujuh, jadi tidak ada orang yang berani memandang remeh dia. Menangkap orang, Jacob tidak terlalu banyak bicara dan berbicara dengan tenang. Ini bukan gambaran yang baik, sebelumnya Jacob sangat sopan pada Yandi, tapi hari ini sepertinya dia sudah berubah. Yandi masih tersenyum padanya dan berkata, Wakil komandan sedang bercanda, pavilion harta berharga aku menjalani bisnis dengan baik dan tidak pernah melakukan hal yang berlebihan. Tuan muda Yandi, biasanya aku tidak berbicara seperti ini padamu, tapi orang yang ingin kami tangkap memang ada di pavilion harta berharga. Lalu kasus ini dilaporkan oleh seorang pangeran dari pemerintahan secara langsung, jadi aku tidak berani bercanda dengan kamu. Setelah itu Jacob langsung memegang pilau di pinggangnya dan melihat ke arah sekitar, sepertinya dia sedang mencari orang. Akhirnya Yandi mengerti, ini adalah kasus yang dilaporkan oleh Franco Yeh, dia menggunakan kekuatan kediaman Yeh untuk melaporkan kasus ini ke pemerintahan untuk menangkap Wilberg. Ternyata tuan muda kelima pemerintahan prefektur telah menjadi target penangkapan, dia sudah menyerang kakaknya sendiri hingga dua tulang punggungnya patah di pavilion harta berharga. Jacob Liu menjelaskan kesalahan yang diperbuat oleh Wilberg, tapi Yandi malah tersenyum sinis dalam hatinya, meskipun masalah kecil ini dikendalikan oleh pemerintahan, tapi biasanya mereka tidak akan turun tangan dalam masalah seperti ini, karena semua orang adalah master, jadi hal yang biasa kalau berkelahi hingga patah tulang. Franco hanya patah dua tulang punggung saja, apakah pihak pemerintahan akan turun tangan pada masalah seperti ini? Kediaman Yeh sangatlah besar, gubernur yang masih disang saja belum buka suara, kenapa pihak pemerintahan ikut campur dalam masalah ini? Yandi mencium bau konspirasi yang kuat. Wakil Komandan Liu, pavilion harta berharga aku memiliki dua buah batu giyok yang senilai 300 ribu koin emas, bagaimana kalau aku berikan giyok ini kepada kamu? Saat ini Yandi memanggil pelayan wanita untuk membawa dua buah giyok itu ke hadapan Jacob Liu. Tidak lama kemudian Jacob dan yang lainnya langsung meninggalkan pavilion harta berharga. Setelah Wilbert menggerakkan kitab seribu cahaya dalam ruang rahasia selama satu minggu, seluruh tubuhnya terasa sangat nyaman. Ketika dia baru saja berdiri, pintu ruang rahasia pun terbuka secara otomatis, lalu Jillian dan Yandi pun masuk bersamaan ke dalam. Wilbert bisa merasakan sebuah aura yang tidak bok dari raut wajah mereka. Tadi orang pemerintahan datang, mereka telah mendengar kabar kalau kamu mematahkan tulang punggung Franko, jadi mereka ingin membawa kamu pergi. Jillian berbicara pada Wilbert. Wilbert cukup mengerti tentang pemerintahan prefektur Tianyun. Wilbert berbicara dengan wajah yang serius, berkata, Pemerintahan biasanya bersikap netral, tapi mereka ingin menangkap aku karena aku mematahkan tulang punggung Franko saja, sepertinya ada konspirasi tersembunyi di sini. Wilbert tenang saja, kakak sudah usir mereka pergi, mungkin mereka tidak akan datang lagi dalam waktu dekat. Yandi langsung menyela di waktu yang tepat, lalu dia memberitahu Wilbert untuk tenang saja. Jillian melihat depan dengan wajah yang dingin, berkata, Franko adalah anak orang kaya yang memiliki pemikiran sederhana, jadi sepertinya ada orang yang menyuruhnya melakukan ini. Meskipun pemerintah adalah dikendalikan oleh istana, tapi istana jauh dari sini, jadi kedudukan paling besar adalah kediaman Ye. Mungkin saja sekte lingkial yang berada di belakang kediaman Ye. Setengah bulan lagi adalah pernikahan Freddie Ye, aku rasa semua orang pemerintahan akan pergi ke sana, jadi akan ada banyak orang yang bersandar padanya. Jika mereka bisa bersandar pada sekte lingkial, maka mereka pasti akan berkembang pesat. Kekuatan sekte besar memang seperti ini. Mata Jillian bersinar, lalu berkata, aku akan mengirim orang untuk terus memperhatikan kekuatan mereka dan langsung suruh mereka melaporkan keadaan. Jadi kamu latihan saja dengan tenang di sini. Jika ada hal yang kamu butuhkan, langsung beritahu aku saja, selama aku bisa melakukannya maka aku tidak akan menolaknya. Wilbert merasa terharu dan juga sangat berterima kasih dengan keberanian Jillian dan Yandi. Sekarang keadaan kota Tianyun sudah menjadi lebih jelas, semua kekuatan ingin bersandar pada sekte lingkial, hanya pavilion harta berharga saja yang bersedia membantunya. Setelah pertarungan waktu itu, semua kekuatan di kota Tianyun menjadi kacau. Bakat dan kekuatan dia berhasil membuat seluruh orang terkejut, tapi sayangnya musuh dia adalah sekte lingkial yang besar, jadi jika disuruh membuat pilihan, Wilbert pasti akan ditinggalkan oleh banyak orang. Tapi karena pertarungan inilah yang membuat pavilion harta berharga semakin yakin untuk melindunginya. Jillian dan Yandi tahu, jika pavilion harta berharga ingin benar-benar bangkit, maka mereka akan membutuhkan banyak bantuan dari Wilbert. Selama Wilbert masih hidup, maka dia akan memiliki potensi ini. Akhirnya cerita dari buku ini telah selesai. Terima kasih banyak atas komentar, masukan dan dukungan yang telah kalian berikan. Autor akan berusaha untuk menghasilkan karya yang lebih bagus. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika di dalam buku ini ada terdapat kesalahan penulisan ataupun kesalahan yang penggunaan kalimat yang masih belum pas. Semua cerita ini hanyalah fiktif belaka. Terima kasih kepada para pembaca atas dukungan yang diberikan kepada Autor. Autor mendoakan supaya para pembaca sehat selalu dan Tuhan selalu memberkati kalian dan keluarga kalian. Jika kalian suka buku ini, jangan lupa ya untuk disari ke teman kalian. Sukses selalu. The End